Terima kasih. Saya mengidap hipertensi, hipertensi saya kalau diukur densinya biasanya 150, sekarang seringnya normal 120, paling tinggi-tinggi 135, kembali lagi 120, seperti itu. Dulu saya itu sering mudah berpikiran negatif terhadap orang lain, sering salah persepsi. Saya seperti kehilangan hidup saya ketika saya dibutusin sama pacar saya. Saya cepat sekali merasa marah ketika diusik oleh orang lain. Dulu saya sering susah tidur, dulu saya ada keluhan fisik, dulu saya ini pernah batuk ya, sering batuk, pokoknya setiap bulan batuk, setiap bulan batuk dalam waktu lama. Dulu saya berpikir tidak bakalan pernah sembuh lagi, ternyata saya ikut workshop dokter yang sebelumnya, saya merasa lebih percaya diri dan ternyata berpengaruh baik pada kesehatan saya. Sekarang lebih enak tidurnya, lebih nyenyak, lebih seger ketika bangun. Kalau dulu baru bangun itu perasaannya masih gimana ya, masih enggak plong gitu. Sekarang lebih nyenyak tidurnya, perasaan lebih plong. Cara berpikir saya lebih positif, saya lebih bahagia dan saya lebih semangat untuk menjalani hidup saya. Rasa lebih sadar aja untuk saya itu, disini saya itu harus begini. Nyaman semuanya jadinya. Sekarang Astung Kader udah enggak pernah keluar lagi batuknya itu. Karena saya rasa itu sudah sampah-sampahnya setiap minggu, bahkan hampir setiap hari saya keluarkan, walaupun tidak banyak. Tidaknya saya cicil untuk saya keluarkan. Bisa melihat sesuatu atau pengalaman hidup dari sudut pandang yang berbeda. Yang bisa membuat kita lebih menerima dan tidak menjadi victim dari pengalaman hidup tersebut. Sekarang saya lebih tenang, nafas saya lebih teratur. Saya tidak punya rasa takut itu lagi. Tidak merasa capek, tidak ada debaran lagi di jantung saya, seperti saya rasakan dulu. Saya sekarang merasa benar-salah itu ternyata tergantung sudut pandang. Setelah ikut angka ini, saya merasa lebih baik, saya merasa lebih tenang. Saya tetapi menjadi diri saya sendiri. Dan saya tidak suka menjadi orang lain. Macam-macam orang saya temui setiap hari, banyak orang setiap hari. Macam-macam karakter dari belahan dunia, lebih ini saya, lebih senang gitu rasanya. Gimana ya? Saya merasa gimana ya? Kerja itu menyenangkan. Saya merasa lebih buruk. Kita bisa menemukan cara ini yang membuat saya lebih tenang dan lebih menerima apapun yang terjadi dalam kehidupan saya. Acara-acara Ang Taka itu luar biasa. Katarsisnya luar biasa. Saya banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru. Banyak penyadaran-penyadaran baru. Coba datang ke Ang Taka. Coba hadiri. Ikuti apa yang diajarkan di sini. Dan silahkan buktikan sendiri manfaatnya. Sesuatu yang benar-benar harus dicoba untuk semua orang.